Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momen ini sangat spesial buat Alzheimer Indonesia, karena sudah satu dekade atau sepuluh tahun. Ibarat kita semua sedang mendaki summit gunung. Semua memiliki perjalanan hidupnya masing-masing. Termasuk saya sendiri, perjalanan bersama saya dan ibu saya dan keluarga. Di waktu itu ibu saya didiagnosa demensia vaskular oleh Prof. Dr. Heriawan dan Dr. Martina yang ada di sini. Terima kasih Dr. Martina. Karena memahami diagnosa lalu apa dan mencari tahu apa yang bisa kita lakukan adalah salah satu hal yang penting. Dan saya mencari ilmu sampai ke negeri Cina, Taipei, Taiwan. Karena Dr. Martina menyampaikan ada conference, ini 10 kilogram less than now. If you can see. Ini tahun 2013, Dr. Martina dan almarhum Mark Wortman adalah CEO Alzheimer Disease International yang membantu saya melihat bahwa ada 80 organisasi Alzheimer waktu itu. Sekarang ada 105 di dunia dan banyak yang bisa kita lakukan. Dan April 2013 ini inspirasi saya membangun dan membentuk Alzheimer Indonesia bersama sahabat-sahabat semua. Dan adanya signing dari para pembina, pendiri dan Dr. Muhammad Nasrun juga ada di sini fotonya. Ini foto 10 tahun yang lalu, 2013. Almarhum Dr. Samino, sahabat saya Sakura Yuki, ada ahli hukum juga. Ini tepat hari ulang tahun Ibu saya, 3 Agustus 2013. Entah kenapa semesta menunjukkan tandanya bahwa hari ulang tahun Ibu saya juga hari ulang tahun Alzheimer Indonesia. Perjalanan terus berjalan dari acara ini, apa yang dibutuhkan? Support group, kita melakukan caregivers meeting yang dibantu sahabat saya mempersiapkan atau menyiapkan space untuk para caregivers dan orang dengan demensia. Ini tahun 2013, lalu setelah support group ada berbagai kegiatan termasuk journey of caring, judul support group caregivers meetingnya. Dilanjutkan dengan penulisan buku tahun 2017 bersama Dr. Yuda, Prof. Yuda yang sekarang elected rektor. Sangat bangga, my partner in crime Prof. Yuda. Tepok tangan, perjalanan hidup. Terus berlanjut hingga journey of caring concert yang sahabat saya, Andi Rianto dan teman-teman SMA, tiga yang lain yang ada di sini. Selanjutnya foto journey of caring concert 2013 waktu itu. Ini tahun 2013, kita remake sekarang melalui journey of caring concert sekarang dengan lintas generasi artis. Dan terima kasih atas semua dukungannya dalam berkarya dan berkontribusi. Dalam perjalanan hidup ini, perjalanan journey kita masing-masing ini, tentunya ada juga visi. Visi Alzheimer Indonesia adalah menjadi wadah bagi orang dengan demensia dan caregivers-nya to be empowered, to be acknowledged, to be embraced. Dan saya bangga sekali dengan Pak William yang ada di ruangan ini, salah seorang orang dengan demensia yang menulis ceritanya dan masuk di buku Asia Pacific Regional Book on Demensia and Caregivers yang 6 September lalu baru diluncurkan. 10 tahun yang lalu susah sekali mencari orang, mitra, champion, advokat yang berbicara. Berbicara dan kita bersyukur ada Pak William dengan keluarganya, silahkan berdiri Pak William berserta keluarganya. Dan of course ini semua tidak mungkin saya bisa lakukan, saya juga ingin mengaknowledge ayah saya, main caregiver of my mom, Pak Yaya, 94 tahun yang ada di depan. And of course we're all here untuk mencari our true calling, aligning. Terima kasih kepada para volunteers yang luar biasa, yang sudah all out juga membuat ibu bapak semua duduk nyaman, musik, lighting, dan semuanya. Thank you for all volunteers, all core will dari 26 cabang yang ada di seluruh Indonesia dan overseas. You all have contributed so much. And of course you all have your own source of sun, sunshine. My mom is my forever sunshine. And I thank mom, I thank God. Perjalanan merawat my mom membawa kita semua ada di sini. Semoga 10 tahun ke depan kita semakin menginspirasi, semakin bisa membantu orang demensia dan caregivers, dan meningkatkan kualitas hidup lintas generasi. My mom is my greatest inspiration. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.